Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Pidiodak? Semoga kabar anda sehat walafiat Sahabat Pidiodak, tidak semua hal dapat diukuran dengan logika Seperti kisah mu'alaf Miriam Fronquist Cera Yang dimana Al-Quran adalah puncak perundungan filosofisnya Al-Quran pula yang kemudian mengantarkannya kepada Islam Mahasiswa pasca serjana Oxford University bidang politik timur tengah ini Memeluk Islam pada tahun 2003 saat usia 21 tahun Padahal, serjana filsafat lulusan Universitas Cambridge ini Mulai membuka Al-Quran dengan marah Ia berdiskusi soal Tuhan dengan teman kuliahnya Sang teman menggunakan dalil ketuhanan sesuai apa yang disebutkan dalam konsep Islam Saya mempelajarinya sebagai bagian dari upaya Untuk membuktikan pendapat teman saya yang seorang muslim itu salah Pembukaan Al-Fatihah dengan alamat Untuk seluruh umat manusia mencengangkannya Dalam Islam seluruh tindakan manusia Dia sendiri yang menanggung konsekuensinya Itulah pentingnya dia mengambil jalan lurus jalan Tuhan Dalam dunia yang diatur oleh relatifisme Maka hanya ada dua panduan menurut Mariam Yakni moral objektif dan landasan moralitas Sebagai seorang yang selalu memiliki minat dalam filsafat Al-Quran Terasa seperti puncak dari semua rendungan filosofis saya Hal ini dikomendasikan oleh Cain, Hume, Sartre, dan Aristoteles Entah bagaimana berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis mendalam Yang diajukan selama berabad-abad tentang eksistensi manusia Dan menjawab satu yang paling mendasar Mengapa kita disini? Tentang Nabi Muhammad Cara mengandalinya sebagai seorang pria yang ditugaskan untuk misi penting Seperti para pendahulunya Musa, Isa, dan Jika Ibrahim Makin lama yang belajar Al-Quran Makin besar keinginannya untuk mengadut agama Islam Tujuan semula mendebat argumentasi temannya Namun, Kaderullah berubah menjadi pengakuan Kamu benar tentang agamamu Tak mau buang waktu, ia segera bersyahadat Ia menyatakan konversi keimanannya bukan sebagai reaksi terhadap Atau oposisi terhadap budaya barat Justru sebaliknya Itu merupakan validasi dari apa yang selalu dia fikirkan Aku tidak segera mengidentifikasi dengan komunitas muslim Saya menemukan banyak hal aneh dan banyak sikap yang membingungkan Adalah tugas muslim untuk membuat Islam tampil tidak sebagai agama yang asing Dan kini, ia menjadi bagian untuk dituntut mengemban tugas tersebut Menjadi muslim tidak berarti kita kehilangan semua jejak diri kita sendiri Islam adalah validasi yang baik dalam diri kita Dan sarana untuk memperbaiki yang buruk Wallahu'ala misawab Kepribadian seorang muslim tidak terlepas dari yang namanya sikap yang mulia Atau yang sering kita sebut sebagai ahlakul karima Dimana seharusnya seorang muslim menjadi ujung tombak perhadapan ahlak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!